selamat menikmati terhadap getaran goncangan dan juga hambatan-hambatan yang lain terkadang sahabat kita enak-enak sudah zeroing sudah nitik ketika di bawah hunting ternyata akurasinya sudah berubah dan ini biasanya terjadi kepada senapan teleskop baik yang murah ataupun yang sedikit lumayan mahal kadang-kadang juga bisa terjadi sahabat kita akan mengulas tentang faktor-faktor penyebab teleskop kita tidak ngacak ataupun tidak anti getar dan juga bagaimana mengatasinya sahabat dengan langkah yang sederhana sehingga kelompamannya terjadi hal yang semacam itu sahabat kita tidak perlu membeli teleskop yang baru dan membuang teleskop yang lama emang-emang kan apalagi sekarang harga teleskop sahabat sedang ya tidak murah-murah amat lah daripada nggak kepake maka kita cek saja mungkin hal ini bisa kita masih kita bisa atasi lah gitu ayo kita cek saja dulu setiap teleskop itu sahabat aslinya bisa dibuka bagian di tengah di sini ya di sini ada dragnya dan untuk membuka bagian di sini ini tidak bisa langsung kita putar sahabat karena ada lemnya kita harus bakar sedikit kita panas sedikit agar lemnya itu mencair kemudian bisa kita putar dengan cara yaitu dikasih karet kemudian kita kuatkan kemudian kita putar dengan kencang nah seperti ini karena ini sudah pernah dibuka sahabat jadi mudah pembukaannya kelompamannya tidak bisa sahabat kan anda bisa membuka dari lensa depan untuk mengecek bagian tengahnya di sini bisa diperhatikan sahabat bagian tengahnya di sini baik sahabat saya akan jelaskan dulu ya di sini ada lensa bagian tengah kan di sini kemudian kita akan cek dulu bagian belakangnya ini adalah garis retikal sahabat kalau yang fix ini pasti dilem kalau yang tidak fix zone biasanya bisa dilepas sahabat baik kita kembali lagi ini bagian lensa tengahnya kemudian lensa tengah ini di update oleh tiga sistem sahabat yaitu yang pertama adalah plat plat baja bagian pojok di sini plat baja ini berfungsi untuk menstabilkan posisi lensa bagian tengah ini sahabat agar tidak bergeser sehingga akan menekan posisi atas bawah dan juga kanan dan kiri bagian atas ada ditekan oleh turet kemudian bagian samping juga akan ditekan oleh turet samping sahabat ada besi yang menonjol ke bagian samping lensa tengah ini sehingga posisi lensa akan tetap stabil ada di tengah sehingga saat kita intip dari retikal belakang maka posisi lensa itu akan tetap ada di tengah dan kita bisa setel itu menggunakan turet atas ataupun turet samping begitu lalu bagaimana sih penyebab teleskop ini tidak tahan getar penyebabnya sahabat yaitu adalah yang pertama adalah turet atas atau samping itu dol turetnya ini dol sehingga walaupun diputar sahabat tusukan yang ada di samping ini tidak ngikut tusukan ini ini tidak ngikut diputar kembali lagi diputar kembali lagi sehingga walaupun sudah nitik akhirnya kembali lagi geser lagi geser lagi walaupun untuk dol itu sulit sahabat penyebab yang kedua adalah plat besi disini ini patah atau bergeser ini posisinya jangan sampai bergeser sahabat karena kalau mbak amanya ini bergeser ada lurus dibawah mbak amanya ataupun lurus di samping mbak amanya ini juga tidak akan seimbang untuk menekan lensa tengah ini di posisinya ini harus benar-benar ada di pojok tidak boleh berubah ataupun platnya sudah lentur sehingga tidak bisa menekan lagi ke atas platnya ini kalau mbak amanya tidak bisa menekan maka posisi lensa bagian tengah ini akan bergeser akan sering bergeser sehingga solusinya adalah untuk membuat teleskop kita itu tahan terhadap gunjangan dan getaran sahabat yaitu yang pertama pastikan touret ini tidak dol kalau mbak amanya dol ya harus kita ganti ataupun bisa diperbaiki kalau mbak amanya bisa diperbaiki kalau tidak bisa diperbaiki ya kita harus ganti mungkin ada tukung lain yang menjualnya ataupun bisa kenimbalan lah sahabat dengan teleskop-teleskop yang lain yang kedua adalah yaitu plat besi ini tidak boleh bergeser ataupun kita ganti dengan posisi yang lebih kuat agar bisa menekan lensa ini tetap bertahan di tengah atau siapkan dua plat yang diletakkan secara bersamaan sahabat di posisi pojok jangan diletakkan dibawah sahabat lurus dengan turet atau diletakkan di samping lurus dengan turet nanti ketika diletakkan dibawah ataupun di samping lurus dengan turet maka ketika turet menekan ke samping ataupun menekan ke bawah itu lensa bahkan tidak ikut sahabat jadi jangan sampai lurus dengan turet jangan maka posisinya tetap ada di pojok tapi dikasih dua dua dengan ukuran yang kecil-kecil sahabat sehingga bisa melingkir sedikit melingkari sedikit melingkari lensa bagian tengah ini agar tetap posisinya bertahan di tengah sehingga kena tekanan oleh turet maka posisi lensa ini akan tetap di tengah karena benturan kena hantaman maka posisinya tetap bertahan di tengah tidak akan ada perubahan tetap posisinya di pojok karena kalau lompamanya teleskop-teleskop yang mahal itu sahabat kadang-kadang memang eh platnya atau besinya ini ada dua yang merekat kepada lensa tengah jadi tidak mungkin ada perubahan kalau plat ini masih kuat sahabat maka tidak perlu kita ganti kasih dua plat lagi lompamanya kita tidak temukan lompamanya ya maka kita cukup saja ganjal posisi plat ini bagian sampingnya agar tidak bergerak tidak bergerak ke bawah ataupun bergerak ke samping terutama kalau banyak saat turet itu digendorkan bisa saja posisi plat ini akan bergeser sahabat bergeser kekak ke bawah ataupun bergeser ke samping sehingga menciptakan posisi lensa itu tidak stabil tidak ditekan secara stabil oleh plat tersebut Hai ah seperti itu cukup mudah bukan mungkin itu saja yang bisa kita bahas sahabat kurang lebihnya mohon maaf ya semoga bisa dipraktekan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih selamat menikmati